Kendala sistem pembelajaran daring adalah perlunya pendamping yang mampu membantu pemahaman anak. Sementara tak semua orang tua mampu mendampingi putranya. Prihatin dengan hal itu saat gak sambangi rumah warga untuk membantu pembelajaran. Pandemi corona menyebabkan siswa harus belajar jarak jauh dengan didampingi orang tua mereka. Sayangnya tak semua orang tua mampu untuk mendampingi belajar anak karena berbagai kesibukan. Guna membantu anak-anak desa Jatimulyo bisa memahami mata pelajaran saat gas TMMD datangi rumah warga untuk membantu belajar anak. Salah satu siswa kelas 2 SD yang didatangi saat gas TMMD tampak bahagia saat saat gas membantu mengerjakan tugas sekolah mereka. Sambil bercanda, anak pun dapat memahami materi pelajaran sekolah. Tadi belajar bersama TNI ya dek? Gimana? Senang gak? Senang. Diajari apa tadi? Diajari mengisi. Mengisi pelajaran? Tentang pelajaran apa dek? Tentang pelajaran seni tupah. Berkunjung ke rumah Bapak Gusmianto. Di sini ngapain? Di sini komso sekalian ikut mengajari belajar anaknya yang bernama Ubaid kelas 2 SD. Kenapa dilakukan pembelajaran di rumah? Karena selama pandemi COVID-19, kebanyakan metode belajar yang dilakukan adalah derik. Jadi mereka dapat tugas dari sekolahan melalui HP orang tuanya. Bagaimana antusiasis Pak? Antusiasis Pak sangat senang sekali karena baru pertama kali belajar selama TNI. Kendala pandemi yang berlangsung setahun lebih membuat anak-anak semakin rindu untuk bertatap muka dengan para guru mereka. Namun apa yang menjadi ketentuan tetap harus diindahkan agar pandemi bisa segera berakhir. Dari Bojonegoro, Rubadi IMTV melaporkan.